Intro Baik, terima kasih sesuai dengan program nasional dalam sukses COVID-19 dan instruksi DPP Partai Golkar yang diberikan petunjuk oleh Golkar Provinsi Sumara Utara oleh Bapak Musa Rajeksa karena kami di PD2 Partai Golkar Kabupaten Mandeling Natal melaksanakan vaksinasi masal di Sekretari Alayat di PD2 Partai Golkar Kabupaten Mandeling Natal dalam rangka mencapai target pemerintah Kabupaten Mandeling Natal untuk 70% vaksin di Kabupaten ini karena sama-sama kita ketahui terkait penentuan level ada kaitannya dengan target vaksin dan kita sangat khawatir target vaksin di Mandeling Natal kalau tidak kita kerjakan bersama-sama karena inilah tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab pemerintah semua stakeholder harus bahu-membahu untuk mencapai target vaksin minimal 70% di Kabupaten Mandeling Natal ini adalah bukti sinaritas DPD Partai Golkar Kabupaten Mandeling Natal menunjukkan tanggung jawab bersama agar masyarakat kita utamanya anak-anak sekolah bisa tetap-tetap muka dan perekonomian di Kabupaten Mandeling Natal tetap terjaga dan target kita hari ini 500 dosis pertama dan bagi dosis kedua tetap kita layani dan bagi masyarakat yang vaksin hari ini akan kita berikan snack dan sebagai dana transportasi karena kita sama-sama ketahui kadang-kadang masyarakat ini enggan datang bervaksin karena kesulitan ekonomi dan hari ini kita fasilitasi transport masyarakat untuk datang bervaksin harapan kita bagi masyarakat yang belum dipaksin agar ikut dipaksin karena vaksin ini sangat berpengaruh kepada kesehatan imunitas tubuh kita karena ini sudah menjadi prioritas nasional bahkan internasional jangan termakan cerita-cerita hok yang berkembang selama ini bahwa vaksin itu berbahaya, vaksin itu sehat terkait dengan pemerintah Kabupaten Mandeling Natal kami ucapkan juga terima kasih karena dalam pemerintahan Atika Suheri kami juga telah menerjubkan tim kesehatan dan stakeholder baik kepala desa yang berkompeten di wilayah masing-masing untuk menghimbau masyarakatnya untuk datang bervaksin kami ucapkan apresiasi yang tinggi kepada pemerintahan Atika Suheri apakah Polkar yakin 70% tercapai di Mandeling Natal? pencapaian 70% tidak ada kata mustahil yang penting kita kerja bersama karena seperti yang saya sampaikan tadi inilah tanggung jawab bersama kita jangan semua tanggung jawab vaksin ini kita limpahkan kepada pemerintah era mari sama-sama bergotong royong untuk mencapai vaksin 70% di Mandeling Natal termasuk Kader Golkar ya? termasuk Kader Golkar DPD Partai Golkar Kabupaten Mandeling Natal menggelar vaksin masal pada selasa 21 Desember 2021 sebagai upaya untuk mencapai vaksinasi 70% di wilayah Kabupaten DPD Partai Golkar dan fraksi Golkar Madina melaksanakan vaksinasi masal di kantor jalan Wilhelm Iskandar, desa Pidoli, kecamatan Panyambungan pantauan wartawan malintang pos sekretaris DPD Golkar Madina Erwin Effendi Nasution SH mengatur dan memberikan arahan baik kepada pengurus dan panitia maupun memberikan petunjuk kepada warga Wakil Ketua DPRD Mandeling Natal Erwin Nasution di mana juga sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Mandeling Natal mengutarakan bahwa untuk target kita 500 untuk dosis pertama Puskesmas Panyambungan Jai sebagai tim vaksinator dipimpin langsung Kepala Puskesmas Dr. Yuli ikut serta dalam vaksinasi yang dilakukan di DPD Partai Golkar Begitu juga dengan anggota DPRD Madina Zubaidah Nasution Fungsionaris DPRD Golkar lainnya terus menonton warga yang mau divaksin Warga yang mau divaksin di kantor DPD Golkar Madina terus berramai-ramai datang Jangan lupa subscribe Mali Tampos komen, like, dan bunyikan lonceng merah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!